Perusahaan Retail National Alphamart ingin ikut berperan dalam memajukan dunia pendidikan di tanah air. Perusahaan telah menyalurkan bantuan 30 ribu kacamata bagi pelajar di Indonesia. Bantuan ini berasal dari donasi konsumen periode 1 Februari hingga 30 April 2015, yang terkumpul sebanyak 6,9 miliar rupiah. Alphamart menggagas program Bright Eyes, Bright Future berupa pemberian kacamata gratis bagi anak-anak Indonesia. Kami percaya dengan mata yang sehat, anak-anak Indonesia bisa lebih berprestasi di kemudian hari. Kegiatan ini melibatkan partisipasi dari pelanggan setia Alphamart berupa donasi langsung di toko, sekaligus juga dalam pelaksanaannya kami bekerjasama dengan Yayasan Berani Bakti Bangsa. Kami harapkan ke depannya semakin banyak anak Indonesia yang lebih sehat matanya dan lebih berprestasi di kemudian hari. Pada acara puncak peringatan Hari Anak Nasional di Istana Bogor yang dihadiri Presiden Joko Widodo 11 Agustus 2015 yang lalu, Presiden Direktur Alphamart Hans Prawira, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Ketua Yayasan Berani Bakti Bangsa, menerima penghargaan rekor muri sebagai pemerakarsa pembagian kacamata minus terbanyak di Indonesia. Bersama dengan Alphamart dan Yayasan Berani mengadakan pemeriksaan mata dan pemberian kacamata gratis. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi di dalam acara Hari Anak Nasional yang dilakukan pada hari ini. Bantuan ini diharapkan dapat mampu memenuhkan aktivitas belajar bagi anak bangsa yang memiliki gangguan penglihatan agar bisa berprestasi. Alphamart, satu hati berbagi untuk Indonesia.